oke sini punggung belakang sebelah kiri sakit dua tahun yang lalu sebelah kanan ya sekarang ganti ke sebelah kiri nanti kita periksakan ya oke sekarang bersama anak ya dulu masih nggak ada anak ke sini sekarang ada anak yang ini pukul 15.19 bukanya pukul empat jadi setengah jam kita harus ada di lokasi dulu ya biar nomor satu Oke guys tadi sudah ke dokter ya sekarang kita ke apotek ini apotek gondang waras ya ternyata tadi telah diperiksa itu mah mah gitu gitu aja sih dokternya bilangnya mah gitu ya jalan mah jadi tadi 100.000 untuk dokternya jadi untuk kedepannya mungkin forever no no copy at all ya seperti itu ya oke oke guys dapat tiga macam obat ini ini yang sasetan ya istilahnya udah dari pabrik nah kemudian yang dua obat ini ini racikan jadi nggak tahu nah komposisinya ya jadi sehari tiga kali ini sesudah makan tiga 15 menit sebelum makan sudah makan tempat ini kita minum rumah rep pagi dan siangnya makanya gitu ya oke ternyata tadi yaitu kena emah apa emah ya emah gitu ya tapi itu tanya dokternya tadi Oh ya guys ini seperti ini aja di buk punggung sebelah kiri yang sini sakit sakitnya tuh bukan diam gini sakit waktu diputer badan kita kalau ke kanan sehingga begitu tapi ada alam sakit aku pas kita puter tinggi ah modif saya sakit sekali ya dulu ah ah dulu yang kanan juga gitu malah yang kanan dulu sampai semuanya agak telat gitu itu enggak tahu ya kita pengobatan betul mungkin seminggu ya seminggu nanti kita update statusnya kelasnya untuk jumlah obat tadi gua udah minum satu berarti tiga kali sehari kan berarti 12345 untuk lima hari obat aduh untuk lima hari obat 800 ya Hai abitan Hai punya alergi obat ini gua Oh tidak alergi obat gua ya Hai mata bengkak ini anjay alergi obat telur ya alergi obat Hai payah payah dokternya ini lihat mata bengkak biasanya dapat ganti obat itu gratis ini malah suruh itu membayar lagi 154 Hai kenapa bisa gitu ya Kampret bener emang ya sakit pak perliwa mata gua makin barat cuy mata sebelah kiri makin nutup terus nggak bisa nafas berakhir terus Hai berakhir terus batok hai 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 tapi udah minum obatnya counternya ini sih katanya memang tapi memang lama sih banyak berikutnya Oke guys perkembangan bunggung belakang sebelah kiri Hai peta di malam hari pertama Hai mahrib minum obat ya dia nalagi obat jam tujuhnya itu kambuh dan jam 8 otw ke dokternya minta counter obat biar enggak alergi malah disuruh bayar lagi 154 itu nyesek banget sih berarti sudah habis mengeluarkan sekitar 1 juta 114 kemudian untuk pagi hari ini hari kedua barusan minum obat sebelum makan Hai nanti minum obat setelah makan ya dua biji ini perkembangannya agak membaiki kemudian untuk kondisi lidah kalian bisa lihat lidahku seperti itu ya enggak tahu terkadang seperti itu terkadang tidak lidah tapi untuk posisi tubuh Hai setelah ya enggak pakai baju ya sorry to see untuk tubuh ke kanan tadi malam ada rasa sakit sekarang enggak ada ya tapi untuk kekirinya kemarin pak sakit banget sekarang kita lihat much better udah enggak enggak rasa ya tapi adalah sedikit banget sedikit banget enggak enggak seperti tadi malam yang sakitnya langsung nendang itu ini ada sedikit sih dan mungkin ya untuk ngopi ini pakai gambar depan baru gue dan untuk ngopi mungkin gue pensi aja sih pensi ngopi pensi ngemi pensi nyoklat pensi makan ketewel gitu ya kita nantikan update hari ketiga saya tahu ya nggak nanti kalau ada perubahan apa-apa di tubuh tak update video lagi oke tunggu update-an selanjutnya guys Oke guys update status perkembangan mah yang kemarin apa namanya alergi obat ya Hai alergi obat ya sekarang ini butuh 24 jam memang untuk untuk kembali semula memangnya untuk diputar kanan udah enggak berasa sakit untuk putar kiri Hai udah nggak berasa sakit ngakitin seperti kemarin ya seperti itu ini baru dulu ini baru ke hari kedua kemarin ya minum obat counternya yang alergi itu kemudian obat yang alergi tersebut nggak diminum soal mahal banget pak katanya dokternya nggak pernah dibuang jadi seperti itu update-an selanjutnya update-an tergini Oh ya untuk kenapa kau sama mungkin ya ini ini kan udah empat bulan atau 5-5 bulan gua nggak pernah makan mie kemarin dengan hujan ada gemis dan ya dikarenakan hujan 4-5 bulan udah pensi nggak makan mie kemarin waktu itu ya hujan deras dingin terus lapar juga jadi pengen makan mie itu mie sedap soto yang semuanya besoknya itu bungkung bagian kiri terasa nyeri ya terasa nyeri kayak kaku gitu ternyata mah tidak kira itu biar kaku-kaku punggung biasa seperti salah tidur posisi tidur itu ya ternyata mah dan habis obatnya apa nih yaitu 100 untuk dokter tapi 860 untuk obatnya kemudian obat counter alergi 154 yaitu kalian jumlah-jumlah sini mungkin jumlahnya buat arah sini ya oke tidak ada tanpa buat itu update-an untuk hari ini mungkin kita lanjutkan ke update-an nanti hari ketiga ya Oh ya dan mungkin apa karena juga Jusmangga kemarin itu juga ya karena setelah makan mie itu hari Jumat atau apa ya hari Jumat sore kalau nggak salah tuh makan eh minum Jus mangga tapi memang udah di freezer jadi dingin kaku itu jadi waktu minumnya itu Jusnya itu dingin mungkin memang mungkin apa dari itu juga ya Mie sama mangga dan untuk yang lainnya pedes-pedes nggak sih tapi yang ngopi yang memang tiap pagi gua apa ngopi tiap pagi di kantor ya oke guys agetan status mak ya udah enakan banget sih ya Mereka sakit tapi di sampingnya kenapa merah ya abang mungkin efek dari obatnya tadi enggak tahu juga banyak ya enggak doang oke perkembangan video update mah video Maya ini mungkin udah dua hari ya gua enggak dua hari atau tiga hari gitu enggak update status perkembangan mah yang terakhir itu yang di perut sebelah kiri yang ini nah ini kemarin panas pak gatel Pak ini enggak tahu ini gue kasih obatnya anak yang sakang itu salep lah ya itu itu entah efeknya dari obat mah kemarin atau gimana dan dua terakhir ini yaitu yang pertama itu kulit sebelah kiri tidak kebakar gitu kayak ya seolah-olah kayak kena cairan dari serangga gitu gitu lah tetapi enggak tahu itu enggak tahu pasti apa efek obatnya apa memang waktu tidur di Hai dicipok sama kecowak gue aja enggak tahu juga ya terus dua atau tiga hari terakhir ini silit ya itu seolah-olah kayak ada bolnya gitu apa ya maksudnya kayak wasir gitu loh di silit gua itu di silit saya itu berasa kayak sakit Pak bangun tidur sakit waktu BAB ya sakit gitu seolah-olah kayak ada apa ya ada bol bol itu bahasa Jawa itu sih bol bol kayak ada bola istilahnya apa ya kalau di pantat kita itu kan ada semacam di dindingnya itu kan enggak ada enggak tahu ya secara natural alami apa memang ada set orang enggak apa emang enggak ada emang ada atau enggak ada gitu lah jadi berasanya sih bangun tidur sakit waktu dibuat BAB sakit tapi waktu setelah BAB itu kayaknya enak gitu loh tapi waktu pas BAB nya waktu itu ngeden itu kotoran itu kayak enggak mau keluar gitu keter ter-ter-terblokade oleh bol tersebut ya jadi mungkin seperti itu sih update-an selama tiga hari dua hari ini yang enggak menang gue status ya tapi malam ini malam ini pagi tadi sakit sih bol silit gua memang sakit sih tapi setelah makan ya makannya akhirnya teratur banget di jam ya jadi enggak 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 boleh telat kalau itu ya untuk malam ini sih kalau gremit-gremit ya silitnya itu udah enggak enggak sakit sih Hai pagi tapi pagi tadi sakitnya banget ya tapi sekarang lamdulillah sih seperti itu mungkin abetan satu ya jangan ketawa kalian ini abet status real ini dari penderita mah jadi mungkin kita abet status eh selanjutnya ya oke oke update-an video mah untuk satu minggu ini tanpa kopi itu kualitas tidur itu sangat membaik banget tanpa kopi bisa bangun pagi tidurnya enggak terlalu malam enggak insom bagus ya bagus jantung tubuh ya terus Hai atau sih ya bisa ada bisa dikatakan fokusnya bisa meningkat sih Hai di film seperti aneh tapi kayak ini real sih Hai ke enaknya terakhirnya ketumbuh ya kalau kopi gitu ya ini udah tanpa kopi sudah setuju hari mungkin KPN KPN itu udah keluar semua jadi terasa enak itu rasanya tidur bisa enggak terlalu malam pagi rasanya seger gitu ya gitu seperti itu semuanya kita update-an video kemudian kita tunggu video selanjutnya Oke tanggal 14 Desember hai 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 hari putra tiga Hai ini enggak 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 aku selesaiin dulu video perkembangannya karena memang belum sesembuh itu dulu sih ya Emangnya ini bangun tidur by the way Hai hei jam 4 sih tapi ini sudah jam 5 bangun tidurnya jam 4 tapi ini udah jam 5 sore Hai nah terus Hai ini ketika Hai bangun tidur Hai punggung belakang kiri hai 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 kemasih sakit ya hai 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 tak ada casing dong keadaan sempatnya jatuh gitu aja ini sekeh nggak percaya Hai ini waktu kayak gini Hai haji terasa sakit tak Aduh bangun tidur tadi jam 4 Padahal abadnya udah habis 4 hari yang lalu Seperti itu Angkat dulu ada telepon dari Pak RW Oke guys Update status Tanggal 15 Desember Ini udah seminggu lebih sih Tapi kayak balik lagi gitu loh rasanya Gak tau ini apanya Udah pada habis sih Ini abadnya udah pada habis Gimana nih Satu juta lebih nih abadnya Oke update-an 17 Desember Kali ini Semakin menjadi Kemarin sudah pengobatan Minum opat sudah Agak hilang ya Sekarang sakit lagi 17 Desember Nah disini Berasa banget Tapi kalau yang ke kiri Lebih parah Seperti Ada kanjalan di dalam sini Dan seperti Rasanya awal Sebelum Minum opat ya Ini opatnya Habis berapa pak ya Seperti Sebelum pengobatan Kiri makin sakit Seperti awal gak Minum opat ya Terus Kita total dulu Kemarin abadnya habis berapa ya Total pengeluaran ya Itu kemarin 100 Buat dokter 860 10860 Nah ini abad pertama 960 Kemudian alergi Disuruh Beli obat lagi 154 Kamper Benar Benar Nah ini habisnya 1.114.000 Saya mau beli obat lagi Pak Apa Apa Ini Mana Mungkin obat Tradisional Mungkin ya Gue cari-cari di google Aja dulu ya Oke guys Good news Tanggal Good news Menurut gue Good news Good news Good news Tanggal 18 Desember 2023 Berobat Dari dokter Spesialis dalam Menuju ke dokter Umum Ke dokter spesialis dalam Itu ternyata Entah Gimana ya Kan itu Minum obat selama seminggu Itu memang Works Gak sakit lagi Tapi ketika obatnya habis Itu sakit lagi Pak Itu entah Diagnosanya yang Keliru Atau memang ya Diagnosa umum aja Dokter spesialis dalam Nah Dan kemudian Di dokter spesialis Bukan spesialis Dokter umum Di dokter umum ini Periksa Itu ya Sama ditekan sih Gunggung-gunggung Ditekan Itu Diagnosanya Itu ototnya Yang kaguh Terus tak tanya Ini Apa Organ dalamnya Gak ada yang luka Gitu Soalnya Waktu diputar Badan itu Itu sakit Oh enggak Itu katanya Ototnya kaku Jadi diperi obat Perileks otot Dan Satu obat Lambung Seperti itu Tuk obatnya Seperti ini Ini ya Nah itu Ada Berapa 3 4 4 5 Oh ada 4 5 Ada 5 macam Ternyata obatnya Dan untuk Dokter umum ini Nggak semahal Dokter spesialis Padahal Dokter spesialis Itu Ampe 1.144.000 1.114.000 Bayangin Seminggu Gaji gue Satu bulan Itu Dibuat seminggu Ternyata Tidak sembuh Yes Semoga aja Dengan Kedokter umum Ini Dokternya Tep markotop Siang Di daerah Gua Dokter umumnya Karena banyak Pasien juga Disitu Dan Semoga Sembuh juga Dan untuk Obatnya Yang diberikan Dokternya Empat Obat Dan Konsultasi Itu Semuanya Habis 90.000 Terus Obat Yang Beli di luar Cuma Satu Macem Cuma 22.000 Jadi Tantannya Ada 100 112.000 Ini Minum C Lupa Untuk 5 Haris Obatnya Semuanya Untuk 5 Hari Jadi Semoga 5 Hari Kedepan Kita Update Status Lagi Semoga Tidak Sakit Lagi Punggung Sebelah Kiri Kalau Dulu Punggung Sebelah Kanan Sekarang Punggung Sebelah Kiri Otot Kaku Ketarik Jadi Dibadi Obat Relax Otot Seperti Ini Obat Seperti Ini Obat Ada Lima Macem Yang Biru Bungkus Biru Ini Beli Di Luar Yang Empat Ini Dari Dokter Jadi Seperti Itu Kita Nantikan Update Besok Oke Terima kasih Dan See you In the Next Video Ya Jadi Sudah Minum Obat Ketiga Kalinya Marun Mahrib Tadi Siang Sama Barusan Ini Kita Puter Ya Tidak Gitu Perasa Biasanya Kalau ke Kiri Kita Perasanya Sakit Biasa Sakit Kemarin Oh Tapi Ada Cuma Berkurang Dari 100% Cuma Berkurang 10% Cuma Diagnosanya Bukan Di Dalap Bukan Di Lambung Yang Berarti Itu Jadi Obat Berileks Otot Dan Obat Lambung Dan Aku Bilang Sama Dokter Umumnya Aku Punya Alergi Obat Juga Jadi Dikasih Obat Yang Anti Alergi Maksudnya Tidak Begitu Alergi Banget Jadi Seperti Itu Update Tanggal 19 Desember 2023 Oke Guys Perkembangan Update Tanggal 19 Desember Ya Ini Kemarin Di Dokter Umum Dikasih Ternyata Katanya Si Otot Kaku Ini Udah Minum Obat Ke Update Video 20 Desember Ini Mau Apa Namanya Alergi Obat Ini Ini Mata Mulai Gatal Biasanya Enggak Minum Obat Biasanya Enggak Alergi Tidak Tidak Malanya Alergi Tidak 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 Updaten Tentang Perkembangan Punggung kiri Yang sakit Ini Enorm Obat Dulu Di hari Yang Saya Belum Makan 15 Menit Belum Makan Ya Cap Nama 10 Oke Perkembangan Apa Itu Perkembangan dari skala 100% itu turun ke 80 mungkin jadi tiap hari itu minum dua kali obat pagi lho keliru dong salat dong seharusnya nanti siang biar nggak kacau badan ini memproses obatnya malah pagi obatnya see you in the next update ya guys update-an punggung kiri ya jadi udah hari beberapa nggak tahu tapi terlihat wow it's work but it works sakitnya tidak separah yang setelah kita kehabisan obat di dokter spesialis dalam ini udah beberapa hari yang mungkin habis lima obat sekarang sakitnya berang suruh turun mbak dari 100% itu ke 70-an kita ke 70 ini berarti ototnya ya berarti ya ini bukan organ dalamnya berarti jadi seperti itu update-an ya kita update lagi nanti oke aku kira dulu organ dalam bernyata ini kok otot ya nanti gak beneran diagnosa dokter berumum ini berumum ini 60 dan 22 hari berarti itu kita nantikan update-an selanjutnya oke guys perkembangan punggung sebelah kiri интересnya but dua 2 2 up udah adri output pesan ini sudah hati ketika satu kali minum berarti itu benar-benar benar-benar otot yang tegang mungkin ya seperti itu dan ini kan abitan sampai penyapis ya abetan tanggal 23 Desember 2023 putar ke kanan gak sakit ya udah ada rasa sakit putar ke kiri gak sakit gak sakit pak wow tepatnya tinggal bisa tekan minum lagi ya dokter Moon's the best so far ya so far lalu update perkembangan ya tanggal 24 Desember kemarin sudah gak sakit loh sekarang aduh sakit lagi bangun tipe uuuh uuuh sama tariknya namanya kita tekan di awal kita tekan di awal ambil obat udah tinggal kemarin tinggal 2 minuman sekarang tinggal 1 sakit lah pengapain oke guys update kan perkembangan bunggung kiri ternyata ketika bangun tidur saja itu akan kaku pak kaku kaku tapi untuk memang udah nggak kerasa ya adalah 5% 15% disini tanya tapi sesakit awal obatnya Oh ya padahal minumnya bareng ya bersamaan ya tapi tiga obat sudah habis tinggal dua obat yang masih tersisa satu bentar lagi udah minum berarti besok pagi udah habis ya obatnya jadi seperti itu itu jadi yang diagnosa dokter specialis dalam untuk yang tahun 2021 dulu benar belakang sini itu lambau tapi yang sebelah sini itu mah tanya ternyata salah habis 1.114.000 kemudian ke dokter umum itu 90-22.000 dan Alhamdulillah ternyata bukan organ dalam yang cedera atau sakit ternyata otot disini ya di dalam di dalam timang rusuk ini yang kaku ototnya minta di rileks itu sama ya mbak apa kamu juga deh jadi selama berapa ya seminggu ini apa ya seharusnya lima hari sih mungkin seminggu ini ya seperti itu oke besok pagi kita lihat lagi ya bakal besok pagi mengalami sakit Hai seperti yang aku ceritakan ke malamnya baik lagi seperti itu ya oke soalnya dulu sebelum punggung itu disini toko ini sakit banget terus gantikan tau nyata sembuh jadi seperti itu terlantikan abetan selanjutnya oke oke guys abetan terkini emak tanggal 10 Januari 2024 ini langsung kesimpulannya ini sudah tak tak paus selama dua minggu ternyata ya Alhamdulillah ya kesimpulannya disini ini awal terjadinya yang aku kirama di punggung kiri ternyata itu hanyalah otot yang kaku ya berarti rugi 1.114.000 aku ke dokter spesialis dalam ya waktu itu kemudian ke dokter umum ternyata tidak sobat berileks otot dan ya hasilnya ternyata otot yang taku dan kesimpulan kalau ada yang murah ya kalian periksa ke dokter murah terlebih dahulu ya jangan langsung ke dokter spesialis dalam karena terlalu mahal dan ternyata ya otot belakang sebelah kiri ternyata kaku dan juga emak dan ya itu ternyata emak alhamdulillah tapi yang kanan dulu itu benar-benar lambung tapi yang kiri ini otot kaku jadi sepuluhnya yaitu berubah dulu ke dokter umum yang bagus menurut kalian dan kalau enggak sembuh sampai obat habis bisa dibawa ke dokter spesialis mungkin seperti itu itu saja untuk video kesimpulan sakit punggung sebelah kiri ternyata otot yang kaku oke terima kasih terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya bye terima kasih